Terima kasih telah menonton Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BI Sulsel, Chausa Iman Karana dalam konferensi pers di restoran Walking Drums Jalan Emi Ceylan, Kota Makassar, Selasa pada 29 Maret 2022 Hadir juga dalam konferensi pers itu, Deputi Direktur BI Sulsel ada Eddie Cristianto, Asisten Direktur BI Sulsel ada Rawindra Ardiansyah dan Albert Mario Davidson Uang tunai Rp4,3 triliun yang disiapkan tahun ini naik 3,62% dibandingkan tahun 2021 yakni Rp4,28 triliun Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Rudy Salam di Makassar Halo selamat siang Rekan Rudy Halo selamat siang Rekan Kinan di studio Baik Rekan Rudy bisa Anda informasikan bagaimana kesiapan BI Sulsel menjamin ketersediaan uang tunai selama Ramadan Ya baik Kinan dan Tribuner memang Bank Indonesia atau BI Provinsi Sulawesi Selatan Atau Bank Indonesia Perwakilan Sulsel itu menjamin ketersediaan uang tunai jelang Ramadan Dan juga Idul Fitri 1443 Hijriah Nah untuk di Sulawesi Selatan sendiri Bank Indonesia kalau menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,43 triliun Untuk kebutuhan Ramadan dan juga kebutuhan Idul Fitri Hal itu juga disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BI Sulsel Ada Kosa Iman Karana dalam konferensi versi yang digelar pada selasa kemarin Nah konferensi versi ini juga dihadiri langsung oleh Deputi Direktur BI Sulsel Ada Edith Rias Canto Kemudian asisten Direktur BI Sulsel Ada Rawinra dan Albert Nah dalam konferensi versi ini disebutkan bahwa Bank Indonesia Selatan sendiri menjamin Ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat pada saat Ramadan Dan juga Idul Fitri 1443 Hijriah Ya baik apa saja alasan BI Sulsel menetapkan uang tunai senilai Rp4,43 triliun untuk Ramadan Ya baik Kina dan Tribunal perlu diketahui bahwa uang tunai yang bisa disiapkan maksud kami oleh Bank Indonesia Sebesar Rp4,43 triliun yang disiapkan pada tahun ini Nah angka ini terbilan naik dari tahun lalu Dimana tahun lalu hanya disiapkan Rp4,28 triliun untuk kebutuhan Ramadan dan juga Idul Fitri Angka tersebut naik sekitar 3,62% dari tahun lalu di periode yang sama Nah Kepala Bank Sulawini Selatan atau Kepala BI Sulsel Iman Kausa menyebut bahwa Angka tersebut telah dipikirkan secara matang oleh pihaknya, pihak Bank BI Sulsel Karena memang pandemi COVID-19 yang angka kasus COVID-19 yang kemudian semakin menurun Dan juga aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dinan Ya apa saja imbauan BI Sulsel kepada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya? Ya baik dinan dan tribuner memang dalam penukaran uang dunia ini BI Sulsel sendiri telah menyiapkan setidaknya ada 101 titik penukaran Yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan di berbagai kabupaten Dimana nantinya tempat penukaran ini berada di tempat-tempat umum Dan juga bank yang ada di setiap kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan Nah untuk edi mengimbau kepada masyarakat Dimana Bank Indonesia mengimbau kepada masyarakat Sulawesi Selatan Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama melakukan penukaran uang Begitupun juga dengan pegawai bank yang melakukan transaksi Ataupun interaksi langsung kepada masyarakat Imbau untuk tetap menaati protokol kesehatan dinan Ya baik terima kasih Rekan Ruri Salam Untuk informasi lengkap Anda selanjutnya tribuners Kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami Bersama dengan Kepala Perwakilan BI Sulsel Ada Bapak Chausa Iman Berikut liputannya untuk Anda Di menjelang Ramadan dan juga lembaran kami Kami dari Bank Indonesia Selatan Telah mengejarkan uang besar 4,3 triliun Ini meningkat dari tahun lalu sebesar 4,3 triliun Jadi meningkat sekitar 3 persen Ini telah mempertimbangkan dengan perkembangan perkembangan tersebut ini Jadi kita melihat bahwa ekotomi di Kelusur sudah mulai repatri Dan ke depan juga makin banyak perkembangan ekonomi dan juga perkembangan manusia Sehingga kita sampai pada angka 4,4 triliun Jadi kita lebih tinggi banyak dari langsungnya? Tadi sekitar 3 persen lakukan 4,3 triliun Jadi tadi saya sampaikan ini tetap mengejarkan oleh perkembangan ekonomi yang tersebut ini Yang kita tahu sama-sama bahwa perkembangan kita sudah mulai kelihatan adanya pemulihan Dan juga nanti pada saat Ramadan dan juga menjelang kemarahan Kita akan melakukan optimus 1 kesetapan kita di beberapa daerah Mulai dari Pulau Puta, kemudian Pare-Pare, Bune, dan juga Maluku Jadi di sana ada kesetapan kita yang bisa juga untuk membantu distribusi wakti kita di wilayah Wirat Kabi Sehingga pada saat Ramadan dan kita memutus tidak usah menunggu dari Makassar Tapi sudah kita mengambil di kakutan kita Dan kedua kita juga akan mengoptimalkan kap-kilil kita Yaitu nanti akan ada sekitar 100 Ya itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Perwakilan BI Sulsel Ada Bapak Chausa Iman Dan terima kasih Rekan Ruri Salam yang telah melaporkan langsung dari Kota Makassar Untuk Anda dan selamat bertugas kembali Terima kasih telah menonton!